hai oke teman-teman jumpa lagi bersama kami ya kali ini kita akan review ya untuk big bus seat 35 tempat duduk ya ini big bus ini dilengkapai dengan toilet ya ini big busnya plus toilet dan ada tambahan itu leg rest ya jadi untuk selonjuran kaki Oke ini big bus ini ini seat seatnya 35 tempat duduk total mesinnya Hino karoseri laksana ya karoseri laksana seperti biasa kita lihat eksteriornya dulu ya jadi tampak depan ini double glass atas dan bawah ya ini double glass kemudian kita lihat eksteriornya di sebesar samping kanan dan kiri itu ada bagasi di luar ya tempat untuk menempatkan barang jadi kita lihat spasenya spasenya itu cukup luas ini spasenya ada di sebelah kiri dan kanan unit ini ini ada tiga pintu ya di sebelah kiri kalau kita lihat spasenya atau ruangan yang ada di bagasi ini ini kita lihat ini cukup luas satu pintunya aja segini luas nih bisa muat banyak sekali barang-barang ya yang besar ya ini bisa buat menempatkan koper kemudian rangsel ya dan kalau kalian bawa oleh-oleh habis perjalanan yang bawa beberapa kardus itu bisa ditaruh di bagasi yang ada di luar sini jadi ketika kalian bawa barang-barang yang gede-gede ditaruh di bagasi luar ini memudahkan kalian untuk nanti ngambilnya ya pada saat turun ya maupun pada saat naik nanti saat penempatan itu memudahkan kalian nantinya Oke ini untuk yang bagasi di sebelah kiri dan kanan ya ini spasenya sangat luas banget kemudian di sebelah kanan juga ada tuh bagasinya ya bagasi lagi ada sebelah kanan jadi kalian enggak usah khawatir barang nggak muat ya pasti muat pintu ada di depan di depan dan di belakang jadi yang di depan ini pintunya pas berada di kabin driver ya kabin driver nice leading ya kemudian yang di belakang ini ada di di depannya toilet ya yuk kita lihat ya bagian interiornya jadi kita masuk lewat pintu depan ini bisa lihat nah ini ini untuk kabin di kru driver kabin teman kru driver seperti biasa di dashboard ini banyak sekali ya perlengkapan yang ada di dashboard ini di dashboard nya driver ya ini untuk driver ini untuk setir kemudinya yang ada di driver ya dan di kabin driver ada tiga tempat duduk ini satu dua tiga ini untuk driver driver dan asistennya jadi dua ini untuk asisten driver ini tiga ini standar ya apabila perjalanan jauh ini menggunakan memakai tiga driver dan asistennya kemudian di dashboard ini ada mikrofon ya dua dua mikrofon ini wireless tanpa kabel jadi kalian nanti mudah ya ketika kalian nanti kepengen memakai mikrofon ini penumpang di depan dan di belakang bisa dengan mudah memakainya tanpa narik-narik kabel ya kemudian di dashboard ada TV LED ini segekese ukuran tab ya ini fungsinya buat mengontrol atau menyetel lagu yang kalian request Oh ya ini ini sebuah ukuran tab disini ukuran tab cuma ini nanti ini juga termasuk sudah konek internet YouTube dan konek Bluetooth jadi selain penumpang yang biang menyetel lagu sendiri di asisten driver juga bisa di setel dari depan ya bisa disetting kemudian untuk kontrol audionya nih amplinya ada di sini ya di bawahnya setir kemudi ini bisa diatur treblenya basnya bisa diatur di ampli ini dibuat atur audio ya Oke ini untuk di kabin driver satu lagi ini ada jam waktu digital di sini ya ini nyala nanti pada saat sudah jalan unit ini Oke ini untuk jok driver juga bagus sekali ini udah kalep ini juga kayak game ya ini tempatnya sebelah kanan kiri ini buat kepala udah enak kepada saat miring kanan miring kini juga udah ketahan nama jok yang bentuknya lengkung ini ya oke ini untuk fasilitas yang ada di bagian depan atau kabinnya driver kemudian kita masuk ke penumpang jadi di bagian depan penumpang ini ada fasilitas dispenser bisa kalian lihat ini dispensernya ini tempat kalau disini di bawah ya kemudian ini pan airnya juga panas dingin kemudian air standar udah ada di sini ini juga ada tempat ya nanti kalian sudah mendapatkan teh manis kopi udah ada di sini kalian bisa nyeduh sendiri nyeduh masing-masing ya dengan memakai air dispenser ini ini udah bisa include minumannya untuk kalian kemudian ini untuk bagian driver dan penumpang ini ada pembatas ya separator sebagai pembatas antara driver dengan penumpang kebetulan di sini juga ada tempat buat menaruh minuman bisa ditaruh di sini botolnya atau bisa naruh HP casan di sini ya ini untuk di bagian depan jok ini ya di bagian depan tempat duduk paling depan Oke untuk jumlah tempat duduk bisa kalian lihat sebelah kiri ini ada 8 tempat duduk ya Sorry 8 baris ya 12345678 dan masing-masing baris ini dua tempat duduk di sebelah kanan pun ada 8 baris ya masing-masing baris dua tempat duduk jadi total 32 tempat duduk yang ada di kabin penumpang di dalam ini Oke untuk ke jok ya fasilitasnya bisa kalian lihat ini untuk jumlah 35 ya 35 tempat duduk jadi ini sit 22 kiri 2 kanan 2 ini joknya kalau kita lihat ini bahannya ini joknya sendiri bahannya kalep ya dan ini sebelah di tempat bagian kepala ini melengkung jadi kalian nanti pada saat tidur ini gabel miring kanan dan miring kiri kemudian di cok ini ini ada fasilitasnya yang lain ini dapat selimut kemudian dapat bantal ya bantal dan selimut kalian dapatkan ini cocok sekali kalau perjalanan malam hari dan tidur ini sangat dingin sekali ya karena AC nya super cooler disini dan tambahan lagi ini ada leg rest ya ini bisa kalian lihat leg restnya ini bisa kalian lihat ini bisa kalian atur ini buat selonjoran kalian lagi kalian jadi pada saat kalian tidur Anda bisa selonjor sebagaimana kalian tidur di tempat tidur ini juga bisa dimiringin ini bisa kalian atur ininya ya bisa kalian atur sendiri ini bisa dimiringin ini ada tombol-tombolnya ada ya ini contohnya ini ini bisa kalian pasang ini juga kalau kalian nanti tidur jadi kalian enggak jatuh ke samping sini ya atau kalau kalian misalnya keluar masuk ini juga bisa di kembalikan lagi ke tempat semula jadi kayak ini ya jadi Anda bisa keluar masuk dengan mudah ini untuk jok yang ada di unit ini karoseri laksana kemudian untuk kaca-kaca dan dindingnya juga kalian lihat ini kepala di jadi dindingnya ini dibawah kepala kalian ya jadi kalian ini bisa ngelihat pemandangan kalian jadi kalian enggak mual nanti ya kalau kalian melihat pemandangan ke mengurangi rasa mual dan rasa mabok ya kalau kalian bisa mabok perjalanan ini juga ada cordenya ya kalau pada saat siang hari terlalu panas ini bisa ditutup atau silau nanti ini bisa ditutup di kanan kiri sudah ada ya kemudian untuk bagasi ini di dalam juga ada bagasinya bagasi kecil ya ini untuk tas tas pinggang atau barang-barang kecil ya bisa ditaruh di bagasi kebetulan bagasinya ini bagasi close atau tertutup di atas tempat duduk kalian di kanan kiri sudah ada semuanya ya saat dari depan sampai belakang sampai jok paling belakang ini ada bagasi semua jadi ini tertutup jadi pada saat kalian menempatkan barang-barang di dalam ini enggak jatuh ya kemudian di bagasi ini juga ada tas colokan HPnya ya ada chasan ini ada di bagasi ini di bagas ini ada chasan HP ya jadi chasanya ada di paling bagian paling depan ini ada tiga colokan nih chasan HPnya ada di sini dan kalian nggak boleh nge-charge power bank kemudian laptop kamera ya karena ini cukup berbahaya bisa terbakar ya jadi kalian harus nge-charge HP ya jadi cukup HP aja sini ya buat rekomendasinya buat nge-charge HP saja biar lebih aman ya kemudian di sini ada dua unit TV ya TV LED ini di sini ini TV TV nya kebutuhan kita nggak buka jadi ini bisa ditarik ya nanti TV nya kebuka di sini TV LED 32 in dan di tengah sini di tengah ini untuk penumpang bagian belakang ya kalau misalnya hiburan bisa setel TV nya ya itu udah connect internet YouTube kemudian connect sama bluetooth ini TV nya juga bisa di setel masing-masing jadi nggak nyambung jadi satu jadi bisa diganti-ganti channelnya sesuai dengan keinginan kalian ya ini untuk hiburan yang ada di unit ini kemudian untuk AC ini bisa kalian atur sesuai dengan dingin ya ini ada di atas tempat duduk kalian ini udah ada tempat buat ngatur tingkat dinginnya AC ini udah ada katupnya ya bisa ngatur kalian ini bisa dibuka Denti YouTube dan kemudian di sini juga ada tombol buat lampu tidur ya di atas tempat duduk kalian masing-masing ini udah ada lampu udah ada tombolnya buat dinyalakan dan dimatikan kemudian untuk lampu juga ada di sini nih ada lampu diskoh ya di sini ya ada lampu diskoh ini kalau nyala kayak di diskoh tempat diskoh jadi apabila kalian misalnya nanti karaoke ini bisa dinyalakan kemudian lampu utama dimatikan jadi suasananya bakalan lain ya seperti tempat hiburan ini ada lampu diskonya kemudian di untuk di atas kalian ini nggak ada kabel colokan USB ya yang pakai kabel ini nggak ada di sini jadi tadi untuk colokan itu ada di bagasi paling depan jadi satu aja nih ya satu sirkuit jadi kalau kalian kepengen nggak rebutan ya kalian bawa colokan colokan T ya bisa dicolok di sini jadi nanti bisa muat banyak ya kemudian di bagasi ini ini juga ada kulbok atau tempat lemari pendingin ya ini ada kulboknya ya di sini ini di bagian paling belakang itu ada kulbok atau tempat pendingin jadi kalau kalian bawa minuman buah ya atau makanan kecil snack bisa ditaruh di kulbok supaya lebih atau tetap segar ya di perjalanan oke ini untuk tempat duduk kita lihat untuk di belakang nih toiletnya ya kita lihat eh bagian belakang ini ada toiletnya ya jadi ini tempat duduknya bisa diatur ya sesuai jumlah request kalian ya jadi jumlah tempat duduk bisa diatur bisa 45 bisa di 35 ya bisa 28 ini dia ini bisa diatur bisa kita tambahin bisa dikurangi sesuai dengan request kalian tapi kalau untuk 45 di atas 35 itu tempat duduknya nggak ada tambahan leg rest atau tempat selonjor kakinya ya untuk 35 kita bisa tambahkan leg rest atau tempat selonjor buat kaki ya leg rest itu ini yang di sini ya ini bisa ada tambahan ini 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 buat selonjoran ini kita bisa tambahkan kalau misalnya jumlah 35 ke bawah untuk tambahan lain di jok ini juga ada tempat buat minuman ya di belakang jok ini ini contoh ada tempat buat minuman dan tempat buat misalnya menaruh tisu bisa ditaruh di sini ya ini ada kantongnya ya di belakang jok ini ada kantongnya jadi memudahkan bila kalian membuat tisu atau sapu tangan bisa ditaruh di kantong belakang jok kemudian di kacanya ya di jendela ini ada kordennya jadi kalau kalian misalnya berjalan siang agak silo bisa ditutup korden ini ya kemudian kita masuk bagian belakang ya ini pintunya ya jadi ini untuk toilet ada terpisah ya ini kita harus buka pintu lagi ini terpisah ya toilet itu sama ruang kabin utama kabin penumpang yang 32 itu terpisah ini di belakang di ruang toilet ini sebenarnya ada tiga tempat duduk ada tiga tempat duduk ya jadi total 35 tapi ini kita tambahin extend dua ya jadi ada lima tempat duduk ini ada kita kalau tambahan extend itu tambahannya dua tempat duduk jadi lima tadinya tiga standarnya tiga di paling belakang ini ini lima ya kemudian ini toiletnya teman-teman jadi disini kalian bisa buang air kecil ya ini siri ini ruang kemudiannya buat buang air kecil ya yang ada di toilet ini ini ukurannya ya sama kayak di toilet pesawat ya ini ada wc duduk ya ada west table nya ada mirror nya ya dan ini ada vakum nya biar nggak bau itu ini untuk toilet jadi kalian nggak usah ke rest area bisa disini ya kalau misalnya kita sedang melakukan perjalanan yang rest area nya kebetulan jauh kita sudah kebelet ya kita bisa langsung pakai toilet ini ini juga disini untuk keselamatan sudah dilengkapi dengan pintu darurat nih pintu darurnya di sebelah belakang ya satu ruangan dengan toilet ini sebelahnya toiletnya ada pintu kecil pintu darurat kemudian untuk pintu belakang ini ada di ruangan toilet ya jadi paling belakang sini jadi kalau bagi penumpang yang duduknya di baris belakang ini kalian harus buka pintu dulu harus buka pintu dulu masuk ke ruang toilet kemudian keluar di pintu belakang ini agak ribet ya jemaah ini pintu belakang ini menyatu dengan ruang toilet ini ya di depannya ruang toilet di depannya kamar toilet ini ya pintunya ya ini untuk keselamatan lainnya ini udah ada hammer glass ya tempat untuk palu kaca ya kalau dalam keadaan kondisi darurat ini udah dilengkapi ya jadi itu tadi teman-teman untuk fasilitas yang ada di unit ini ya unit 35 tempat duduk mesin hino horoseri laksana dan ini ada tambahan toilet dan fasilitas leg rest tambahan tempat selonjor ya demikian tadi teman-teman kalau kalian misalnya tertarik kepengen menggunakan unit ini kalian tinggal kontak kami ya kalian langsung chat langsung akan kami balas langsung ya yang ada di kolom deskripsi di bawah itu kontak kami dan untuk rental unit ini kalian bisa request sesuai jumlah kapasitas rombongan kalian ini bisa kalian request tempat duduknya jumlah tempat duduknya bisa 45 28 35 bisa kita setting bisa kita atur jumlah tempat duduknya terima kasih selamat menikmati